Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Apidil Fatir dan untuk kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghilangkan blank screen menggunakan KineMaster Untuk tutorialnya, simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjut pada tutorialnya Seperti biasa bagi teman-teman yang masih belum berlangganan di channel saya Silahkan berlangganan dengan cara klik subscribe dan tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya Oke, saya beri waktu 5 detik saja Untuk menghilangkan blank screen ini Pertama-tama kita harus mempunyai aplikasi KineMaster Dan bagi teman-teman yang masih belum punya aplikasi KineMasternya Silahkan klik link videonya di atas ini Jika sudah, kita buka aplikasi KineMasternya Oke, pertama-tama kita buat aspek rasio video sesuai yang kita inginkan Setelah itu, kita masukkan sebuah background yang ingin kita beri blank screen nanti Kita masuk ke media Dan pilih backgroundnya Baik itu foto ataupun video Kita contohkan seperti ini Oke, setelah kita masukkan backgroundnya Kita masukkan video blank screennya Dengan cara masuk ke lapisan Lalu ke media Dan cari filenya Oke, setelah masuk filenya Kita jadikan video blank screen ini menjadi full screen Dengan cara masuk ke icon yang ada garisnya di tengah ini Lalu pilih full screen Dan kita ciklis Setelah itu, kita masuk ke tahap yang terakhir Yaitu menghilangkan blank screen yang ada di video ini Dengan cara kita klik videonya Dan kita masukkan ke bawah Lalu masuk ke menyampur Dan cari layar Oke, setelah itu kita ceklis Dan yang terakhir Kita panjangin durasi videonya Dengan cara kita klik background videonya ini Lalu kita geser ke kanan Oke, selesai Dan coba kita play videonya Oke, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan untuk kali ini Semoga bermanfaat Dan jika ada pertanyaan Silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar Selamat mencoba See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax